Kepemilikan Jeep Rubicon yang dikendarai Mario Dandi masih menjadi misteri. Mobil mewah tersebut tercatat atas nama seorang pekerja lepas yang kini tak diketahui rimbanya. Sejumlah foto dari wajah Ahmad Saifuddin alias Asep kini beradar viral di media sosial setelah nama tersebut tertera sebagai pemilik Jeep Rubicon yang dikendarai anak pejabat di Jenpajak, Mario Dandi Satrio. Mario Dandi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeniayaan berat terhadap putra salah satu pengurus pusat GP Ansor. Dalam STNK Kepemilikan Jeep Rubicon, nama Ahmad Saifuddin tercantum sebagai pemilik kendaraan mewah itu. Padahal sehari-hari Asep adalah seorang pekerja lepas harian di Pustokas Polri yang dengan penghasilannya mustahil dapat membeli sebuah Jeep Rubicon. Ahmad Saifuddin pernah tinggal dan menyewa rumah di kawasan Gang Sempat jatimampang perapatan Jakarta Selatan. Setelah pindah, Asep tak pernah kontak dengan warga di kawasan tersebut. Nama Ahmad Saifuddin beredar di media karena tercantum sebagai pemilik Jeep Rubicon yang kerap dikendarai Mario Dandi, anak pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Mario kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeniayaan berat terhadap David, seorang siswa SMU yang juga anak pengurus GP Ansor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan.